Karena dia ahli dalam tata kata, ahli berpidato gitu, cocoknya sebagai dosen atau motivator, cocok ini aneh sih gitu. Tapi ketika ditempatkan sebagai gubernur DKI, ditunjuk sebagai gubernur DKI, akhirnya ya kita bisa tahu yang bisa dia lakukan cuma kelebihan bayar. Selamat malam para mantan, selamat malam untuk semua mantan-mantan kalian yang gak punya banyak temen. Yang kalau datang ke nikahan, kondangan, atau acara apapun itu, dia suka kebingungan. Selingat, klingung, kanan, kiri, mana nih yang bisa diajak ngobrol katanya. Gak punya banyak temen gitu. Bahkan kalaupun ada temen di situ, dia kenal gitu, tapi temennya gak mau ngajak dia ngobrol. Jadi dia tetap sendirian sepanjang acara, gak ada siapa-siapa. Sepi di tengah keramaian gitu. Nah, cerita semacam itu, bagi saya itu mirip sekali seperti cerita Anies Baswedan di PON Papua kemarin. Jadi Anies ini datang ke Papua untuk memberikan semangat kepada atlet yang sedang bertanding gitu, kepada kontingen Jakarta. Tapi ketika dia sampai ke lapangan, ke Papua, gak ada orang peduli. Gak ada orang ngajak ngobrol, ngajak foto selfie, gak ada. Dibiarin aja gitu, kayak gak terkenal gitu. Ya mungkin lebih tepatnya sebenarnya orang-orang Papua ini kenal sama Anies. Ya masa gak kenal sama gubernur ibu kota Indonesia gitu ya, pasti kenal lah. Cuma mungkin males aja mau deket-deket. Karena Anies ini kan terkenal elitis, jarang ketemu warga gitu. Kalau main ke rumah-rumah juga mungkin rumah-rumah ketua umum partai gitu. Bukan main ke rumah-rumah warga gitu. Jadi orang-orang juga males lah untuk datang atau nemuin Anies gitu. Nah, jangankan di Papua, di Jakarta aja ketika Anies naik kereta, orang juga gak peduli. Dibiarin aja gubernurnya sendirian berdiri gitu ya. Gak ada yang ngajak ngobrol gitu. Pernahal gubernur loh dia ini, gubernur loh. Cuma yang menarik bagi saya adalah cara Anies untuk datang belakangan. Ini berbeda dengan Riwan Kamil atau Ganjar Pranowo gitu. Karena Ganjar dan Riwan Kamil ini datang berbarengan dengan Presiden Jokowi. Ketika pembukaan PON 1 Oktober lalu. Tapi Anies baru datang kemarin, belakangan gitu. Ini ada dua kemungkinan gitu. Pertama, kemungkinan pertama dia lambat menyadari. Merasa datang ke Papua itu gak penting gitu. Bisa aja gitu. Ya, mau ngapain di Papua? Papua ini kan jumlah suaranya cuma kecil aja gitu. Gak kayak di Tanah Jawa gitu. Jadi bagi Anies mungkin ya gak terlalu penting lah untuk datang ke Papua. Tapi ketika ngeliat Ganjar, Riwan Kamil datang ke Papua. Lalu kemudian dia bisa bikin banyak konten di akun sosmednya gitu ya. Mungkin Anies jadi penasaran. Loh, saya kok gak datang ya kesan. Lambat sandar gitu. Maka kemudian dia datang lah kemarin ke Papua. Atau kemungkinan kedua. Dia ini merasa bahwa. Kalau dia datang dengan Pak Jokowi. Berbarengan dengan Riwan Kamil dan Ganjar Pranowo. Itu dia jadi males bersaing gitu. Karena biasanya kalau ada Pak Jokowi di sana. Panggung medianya tuh pasti kesorot semuanya kepada Pak Jokowi. Kesedot semua gitu. Fokusnya hanya kepada Presiden. Bukan kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya. Jadi Anies ini males untuk berbarengan dengan Pak Jokowi gitu. Makanya kemudian dia datang belakangan lah. Supaya ketika dia datang. Support semua kamera itu bisa mengarah ke dia. Tapi ternyata juga orang gak peduli. Gak ada samputan. Gak ada beritanya. Dan dia bahkan kayak gak tau mau ngapain gitu. Kayak bukan gebul nur. Kita tuh kalau datang ke Papua gitu. Mau nonton pon. Ya sama kayak Anies nih. Duduk aja sendirian gitu. Nonton perdandingan. Tumpuk-tumpuk tangan udah. Gak ada orang nyapa gitu. Gak ada orang aja ngobrol. Gak punya program apa-apa gitu. Gak tau mau ngapain gitu kan. Ya kalau kita mungkin itu wajar lah. Gitu ya. Datang ke Papua. Gak ada orang kenal ya. Ya wajar loh. Kita ini orang biasa gitu. Tapi mungkin juga ada yang kenal sama saya. Kalau saya dateng gitu ya. Tapi Anies. Gak ada yang kenal kayaknya gitu. Kasian banget. Ya tapi mungkin ini sebuah pelajaran lah. Kepada Anies Baswedan gitu. Karena dia ini hanya dikenal. Diminati oleh daerah-daerah yang disitu. Itu ada warga FPI. Karena gubernur Anies ini kan FPI banget gitu. Jadi kalau dia mau kunjungan ke daerah-daerah. Itu harus dipilih. Daerah ini ada orang FPI-nya apa enggak. Kalau ada dia bisa pengerahan massa itu. Bisa ajak-ajak foto selfie sama orang FPI gitu kan. Lumayan gitu. Nah cerita yang lain juga terjadi kepada Rewan Kamil. Ketika Rewan Kamil datang ke Papua. Ini masih mendingan gitu. Karena dia datang sebagai gubernur Jawa Barat. Ada program yang dia datangi di sana. Peresmian alun-alun kota Sorok. Itu wajarlah. Ya sebagai gubernur gitu kan. Dia meresmikan alun-alun kota Sorok ini. Karena alun-alun ini katanya didesain oleh dia. Oleh Rewan Kamil. Ketika dulu masih jadi wali kota Bandung. Jadi ketika Rewan Kamil datang ke Papua. Dia punya acara gitu. Ganjar juga punya acara. Gak kayak Anis gitu. Yang cuma nonton gitu. Terus gak tau mau ngapain. Mau ngapain aku disini. Cuma belakangan. Di kasus Rewan Kamil ini juga ternyata. Gagal dia pencitraannya gitu. Ketika dia bisa meresmikan alun-alun kota Sorok. Ini kan levelnya udah kayak presiden gitu. Presiden meresmikan alun-alun gitu. Kan kayak se-level gitu. Tapi belakangan diketahui ternyata. Ketika dia posting di akun sosial media dia gitu. Ternyata ada banyak komentar-komentar dari netizen. Dari orang-orang Jawa Barat. Yang protes terhadap Rewan Kamil gitu. Ada juga yang protes kenapa Rewan Kamil ini malah. Memerhatikan alun-alun yang ada di luar Jawa Barat. Sementara alun-alun di Singaparna. Itu dibiarkan kumuh. Pintunya kropos. Banyak sampah. Banyak daun-daun kering. Gak terawat sama sekali. Eh dia malah posting alun-alun kota Sorok. Ini mau ngapain ini? Si Rewan Kamil ini gitu. Selain itu ada juga saya baca. Ternyata ada Stadion Watu Belah di Cirebon. Itu juga terbengkalai. Kayak gak selesai gitu. Di tengah-tengahnya itu sudah tumpu pohon-pohon liar gitu. Kayak Stadion gak selesai gitu. Nah alasan antara Stadion Watu Belah dengan alun-alun Singaparna ini sama. Kekurangan anggaran. Gak punya anggaran katanya. Jadi di Rewan Kamil ini ibaratnya apa ya? Kayak tukang lah gitu ya. Tukang itu kan bisa benerin rumah orang. Bagus gitu. Bercantik. Baik sekali bangunannya gitu. Tapi rumahnya sendiri dibiarkan gak terhawat. Tapi kalau tukang kan ada sisi logisnya gitu. Ya mungkin rumah dia biasa aja. Atau gak direnovasi. Ya mungkin karena dia gak punya uang gitu. Sementara kalau dia bangun rumah orang. Dia kan dibayar gitu kan. Emang kerjaan dia. Nah tapi Rewan Kamil ini kan berbeda. Dia gubernur. Anggarannya ada. Dia sebagai pemimpin gitu ya. Masa iya dia cuma merhatiin alun-alun kota. Selain lalu di kota dia sendiri gak diperhatikan. Itu kan ibarat kita. Lebih peduli sama mantan. Tapi gak perhatian sama pacar. Pacarnya sendiri gak dikasih skincare. Kan jadi gak terhawat gitu. Kayak alun-alun Singaparta jadinya. Lalu setelah saya perhatikan lagi. Saya cari tahu soal alun-alun kota Sorong ini. Ternyata alun-alun ini. Itu udah selesai bulan April lalu. Dan itu diakui oleh Rewan Kamil di postingannya. Katanya. Kata Rewan Kamil. Dengan secara sadar dia menyadari bahwa. Ini sudah selesai di awal tahun. Tapi kemudian tidak dipakai. Masih menunggu saya untuk meresmikan. Meresmikan. Ini udah gak logis gitu ya. Nah. Masalahnya Rewan Kamil itu mengakui. Dengan rasa bangga kayaknya gitu. Kayaknya orang Papua tuh. Orang Sorong ini nunggu banget lah. Nunggu banget Rewan Kamil datang. Untuk meresmikan alun-alun ini gitu. Dan Rewan Kamil. Tanpa rasa bersalah. Dengan kejadian ini gitu. Padahal ini kan. Contoh yang buruk. Ya bayangkan loh. Udah selesai awal tahun. Gak dipakai. Dibiarin. Nunggu Rewan Kamil sampai Oktober. Kan gak logis gitu. Setelah saya cari tahu. Ternyata. Ini sudah pernah terjadi kesepakatan. Antara perwakilan Bupati Sorong. Dengan Rewan Kamil. Rencananya. Rewan Kamil ini datang ke Sorong Papua itu. Bulan April. 2021 lalu. Sekitar tanggal 10 atau tanggal 11 gitu ya. Tapi ternyata itu batal. Batal dilakukan. Lalu mundur-mundur-mundur sampai sekarang. Sampai Oktober gitu. Sampai berbarengan dengan PON di Papua. Ini kan. Apa ya. Gak masuk akal gitu. Bayangkan. Udah selesai bulan April. Mei. Mei. Juni. Juli. Agustus. September. Oktober. 7 bulan. Setengah tahun gitu. Dibiarkan terbengkalai. Ini kan eman gitu. Ibarat kita nikah. Udah resmi. Udah akad. Udah sah gitu. Terus dibiarin. Gak diapapain. Kan eman gitu ya. Pastinya Riwan Kamil ini sebagai pemimpin daerah. Kalau bener-bener dia mau meresmikan. Sudah ada janji waktu itu datang bulan April. Kalaupun mundur. Semundur-mundurnya ya mungkin ya Juni lah. Atau Mei lah. Habis lebaran waktu itu gitu ya. Itu masuk akal. Tapi ini nunggu sampai Oktober. Dan. Yang lebih menyedihkan lagi. Dia datangnya. Riwan Kamil datang ke Papua. Itu dalam rangka sekalian. Sekalian meresmikan. Sekalian pon. Biasanya. Orang-orang yang punya prinsip sekalian ini. Orang-orang yang gak terlalu menghargai gitu. Itu berat kita mau datang ke rumah gebetan. Nunggu disuruh sama orang tua. Sekalian belanja. Sekalian mampir ke gebetan. Gak niat banget gitu. Kalau Riwan Kamil ini bisa menghargai orang-orang Papua di Sorong. Mestinya ya dia datang lah. Nanti pon datang lagi. Itu kan yang bener gitu. Bukan malah membiarkan sampai berbulan-bulan. Sampai setengah tahun. Lalu kemudian datang dalam rangka sekalian. Gak logis bagi saya gitu. Ini contoh yang buruk lah untuk pemimpin di Indonesia gitu. Nah. Dari dua cerita ini. Sebenarnya kan antara Anies Baswedan. Dengan Riwan Kamil. Ini adalah dua contoh gubernur. Yang sebenarnya itu ya gak berhasil. Dan gak ada prestasinya. Riwan Kamil itu memukau ketika dia jadi wali kota Bandung. Itu karena wilayahnya masih kecil. Warganya masih sedikit. Permasalahan-permasalahannya masih sedikit. Biasanya permasalahan-permasalahan besar itu kan ada di level Pemprov gitu. Tapi ketika dia dinaikkan jadi gubernur Jawa Barat. Kita akhirnya bisa melihat bahwa dia bahkan tidak bisa menyelesaikan apapun di Jawa Barat gitu. Dia cuma bikin konsep aja. Tapi ketika ada permasalahan gak bisa diselesaikan. Anies juga sama. Ketika dia jadi rektor Universitas Paramadina gitu. Itu memukau sekali. Kayaknya cerdas banget orang ini. Tapi setelah dia jadi gubernur DKI. Kelihatan banget dia gak tau mau ngapain gitu. Makanya dia bangun monumen bambu, monumen batu, monumen petim hati. Saking gak tau nyambung ngapain sebagai gubernur gitu. Tapi menjadi menarik adalah dua nama ini antara Anies Baswedan dan Ridwan Kamil itu masuk dalam jajaran calon presiden dan calon wakil presiden tahun 2024 nanti. Ada masuk dia dalam menulis survei gitu. Ini membingungkan bagi saya gitu. Udah terbukti gagal di wilayahnya masing-masing malah dijadikan kandidat capres. Apa gitu? Ibarat Rizik udah masuk penjara, keluar-keluarnya jadi ulama. Apa? Tapi ya sebenarnya kalau saya lihat gitu ya. Ridwan Kamil ini sebenarnya bagus dalam satu hal. Karena semua kita ini punya kelebihan di bidangnya masing-masing gitu. Ridwan Kamil ini kalau suruh gedesain, bagus dia. Gak ada yang bisa meragukan dia gitu. Gak ada yang bisa meragukan kemampuan Ridwan Kamil soal desain arsitektur. Bagus. Tapi ketika dia jadi gubernur, jadi pemimpin daerah yang mengelola banyak permasalahan dengan anggaran yang besar gitu. Dia terbukti gak mampu. Gak mampu untuk memberikan instruksi atau kemudian memberikan arahan-arahan kepada staff-staffnya. Dia cuma fokus main-main di sosmed aja. Main cinta-cintaan. Wah hebat dia. Ridwan Kamil banget gitu. Anus Basmedan juga sama tuh. Ketika dia jadi rektor gitu, rektor muda. Itu hebat sekali. Dia bisa menjawab semua permasalahan. Karena dia ahli dalam tata kata. Ahli berpidato gitu. Cocoknya sebagai dosen atau motivator. Cocok ini Anus gitu. Tapi ketika ditempatkan sebagai gubernur DKI, ditunjuk sebagai gubernur DKI, akhirnya kita bisa tahu yang bisa dia lakukan cuma kelebihan bayar. Satu-satunya kelebihan yang dimiliki Anus cuma kelebihan bayar. Gak ada lagi abis itu gitu. Jadi mestinya kita jadi belajar ya bahwa orang-orang yang kayak Anus dan Ridwan Kamil ini salah tempat gitu. Posisi mereka mestinya bukan gubernur, bukan kepala daerah gitu. Karena setiap orang sekali lagi punya kelebihan di bidangnya masing-masing. Itu ibarat Lionel Messi yang sudah top di sepak bola gitu. Pemain terbaik dunia. Wah kita gak meragukan itulah. Sama kayak Ridwan Kamil, dia arsitektur. Dan kita gak bisa meragukan Ridwan Kamil di posisi itu. Tapi kalau Lionel Messi diajak main kelereng, bisa jadi dia kalah sama saya. Karena bukan bidangnya gitu. Maka menjadi aneh kalau kemudian dua orang ini didorong-dorong untuk jadi capres. Atau kemudian bahkan mereka merasa mampu untuk jadi calon presiden. Itu aneh banget gitu. Jadi bagi saya calon presiden ke depan tuh harusnya orang-orang yang punya pemikiran logis, yang gak mau menunda-nunda gitu ya. Yang tahu mau kerja, mau ngapain di Indonesia, tahu gitu. Bukan yang celingat-celingung, bingung mau ngapain gitu. Kalau kita memilih memimpin yang bingung, yang kebingungan, akhirnya yang terjadi adalah formula E. Satu triliun dibayarkan dan gak ada apa-apanya. Jadi kejadian ini jangan sampai terjadi di level nasional. Sudah cukup lah Jakarta dan Jawa Barat jadi korbannya. Saya pikir itu, terima kasih sudah menonton. Begitulah Kura-Kura. Terima kasih sudah menonton.